Kepala Kuartir Ranting Pramuka Kecamatan Bulog Tanggamus melakukan pelantikan Majelis Pembimbing Ranting dan Pengurus Gerakan Pramuka Kuartir Ranting. Acara pelantikan itu dilangsungkan di Balai Pekon Sukanegara Kecamatan Bulog Kabupaten Tanggamus pada hari Selasa 12 Desember 2023. Pelantikan itu pada masa bakti 2023 hingga 2025, adapun dalam pemilihan itu anggota Ranting Pramuka menunjuk saudara Haitomi SPD menjadi Kepala Kuartir Ranting Pramuka Kecamatan Bulog. Dalam keterangannya, Haitomi mengatakan sebagai Ketua Kuartir Ranting Pramuka Kecamatan Bulog yang baru, ia memiliki misi dan visi, yakni menjanjikan Gerakan Pramuka sebagai pilihan utama menjadi pembentukan karakter bagi kaum muda di Kecamatan Bulog. Selain itu, Haitomi juga menargetkan supaya Kuartir Ranting Kecamatan Bulog dapat lebih baik lagi setelah lepas dari masa pandemi COVID-19. Dari kita, Pramuka Kecamatan Bulog, yaitu Gerakan Pramuka, yang senantiasa menjadi pilihan utama bagi pembentukan karakter kaum muda di Kecamatan Bulog. Terima kasih, terima kasih kepada seluruh jajaran kuartir yang pada hari ini sudah dilantik. Saya berharap senantiasa, oke, kita beri bahasa semuanya lama, yaitu pertama, kalau kita ingin buat, kita harus bersatu. Kalau kita ingin bersatu, harus jadi satu rahmi. Senantiasa, kita satu rahmi. Jadi, insya Allah, kedepannya, orang buka di Kecamatan Bulog, senantiasa lagi, bukan cahaya. Terima kasih. Nah, untuk terakhir-terakhir kedepannya, kita kembali kepada misi di Kecamatan Bulog, yaitu mewujudkan gerakan pramuka yang mendiri dan bermutu, kemudian menetapkan sistem pendidikan gerakan pramuka yang menanamkan nilai-nilai pramuka bagi kaum muda. Yang selanjutnya juga, mewujudkan pramuka di Kecamatan Bulog tetap tertib-adultrasi dan bertanggung jawab terhadap kaum muda dan organisasi. Sementara itu, Haitomi juga mengatakan akan mengembalikan dan mewujudkan sebuah gerakan pramuka yang mendidik dan bermutu, kemudian menetapkan sistem pendidikan gerakan pramuka yang menanamkan nilai-nilai pramuka bagi kaum muda, yang selanjutnya juga mewujudkan pramuka di Kecamatan Bulog tertib-adultrasi dan bertanggung jawab terhadap kaum muda dan organisasi. Semangat yang disampaikan kepada seluruh pelatih dan pengurus baru yang terpilih, Haitomi mengajak semua anggota pimpinan di bawah kepemimpinan kuartir ranting pramuka yang baru, dan seluruh jajaran pelatih yang sudah dilantik berharap dapat mengikuti pribahasa dan semboyan lama. Kita ingin kuat, kita harus bersatu, kalau kita ingin bersatu kita menjadi satu fahmi. Selain itu di akhir pernyataannya, mengharapkan kedepannya pramuka yang berada di Kecamatan Bulog menjadi maju dan jaya. Dikabarkan dari Sukanegara Kecamatan Bulog, Tim Bintang 38, Budi Prajitno menginformasikan. Terima kasih telah menonton!